Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan melihat ini yang sebelah kanannya Elon Musk nah kemudian yang sebelah kiri ini adalah Arianto Misel saat ketemu dengan Elon Musk Elon Musk mengolok-olok Arianto Misel temukan Nikuba Nikuba itu Nikubanyu jadi energi air dirubah untuk menjadi energi bahan bakar kendaraan jadi kendaraan berbahan bakar air nah saat disini Elon Musk mengecek Arianto Misel ternyata dua hari yang lalu dia merilis bahwa dia menciptakan kendaraan dengan mesin menggunakan energi air ya pada unggahannya itu diberi judul seperti ini judul dalam bahasa Inggrisnya I'm releasing my new water engine today that will end all competition saya merilis mesin air baru saya hari ini yang akan mengakhiri semua kompetisi eh luar biasa ini Elon Musk ya jadi dia diam-diam nih si apa orang Indonesia menciptakan kemudian dia ledak di hina-hina Wah langsung Wah ini jangan sampai mendahului teknologi bidang ini maka dia seperti melakukan operasi senyap dengan diledek-ledek tapi dia bekerja di belakang ledekannya itu Oke kita simak dulu seperti apa ungkapan-ungkapan mereka ya Oke kita simak di saat Elon Musk mengolok-olok Arianto Misel Elon Musk olok-olok Arianto Misel yang temukan Nikubah ubah air jadi bahan bakar kendaraan bodoh CEO Tesla Elon Musk menyebut penemuan Nikubah yang dilakukan Arianto Misel bodoh ia mengolok-olok temuan dari putra Indonesia ia menyebut jika mengubah hidrogen sebagai bahan bakar mesin kendaraan sangat konyol Elon Musk menyebut kalau pengembangan teknologi mengubah air jadi energi mesin adalah hal konyol menjual hidrogen itu bodoh dan tidak masuk akal kata Elon Musk dikutip dari CNBC Jumat 14 Juli 2023 ia menyebut hidrogen jauh berbeda dengan bahan bakar seperti dari energi fosil maupun beberapa sumber tenaga listrik terbarukan sebelum dijadikan bahan bakar butuh proses yang panjang dan sangat rumit untuk mengubah hidrogen dari air untuk diketahui saja hidrogen atau senyawa H2 bisa dibilang sangat melimpah di bumi namun karena hidrogen adalah gas yang sangat ringan gravitasi bumi tak mampu menarik molekul-molekuknya sehingga akhirnya hidrogen lebih banyak menguap dan terperangkap di atmosfer bumi itu sebabnya dalam kasus balon udara yang diisi dengan gas hidrogen akan langsung melayang ke udara karena tidak terpengaruh gravitasi bumi di permukaan bumi hidrogen yang tidak menguap ke atas banyak terperangkap bersama oksigen atau O2 kedua unsur ini kemudian membentuk air atau H2O perdebatan mengenai apakah air yang diubah menjadi hidrogen untuk kemudian dijadikan bahan bakar di ruang mesin kendaraan bermotor dengan nama alat bernama Nikuba tengah mengemuka sejak beberapa hari terakhir di tanah air Nikuba yang diklaim sebagai alat pengubah air menjadi bahan bakar kembali viral setelah mendapat atensi dari mancanegara Nikuba hasil tangan dingin pria asal Cirebon Jawa Barat bernama Arianto misel penemuan Nikuba tidak berjalan mulus di Indonesia pemerintah melalui badan riset dan inovasi nasional BRIN dan pakar otomotif lain meragukan kinerja alat itu untuk diketahui Nikuba merupakan nama yang merupakan akronim dari Nikubanyu atau ini air nama ini kemudian digunakan pada sebuah alat inovasi baru yang diklaim mampu mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan air yang diubah menjadi energi memang jadi kontroversi sejak lama sejatinya tak hanya di Indonesia namun juga masih menjadi perdebatan di banyak negara meski melimpah sejauh ini air belum dikembangkan secara massal sebagai energi menurut banyak ilmuwan alasannya mengubah air menjadi hidrogen perlu banyak proses nah itu adalah informasi setahun yang lalu dan dua hari yang lalu Elon Musk tiba-tiba merilis ini temen-temen travel with SpaceX to upending the auto industry with electric vehicles yet in a surprising and unprecedented turn musk recently unveiled an invention that has left even the most forward-thinking analysts and tech enthusiasts in shock a new water-powered engine this revelation threatens to eclipse the very revolution that musk himself has led shaking the foundations of the electric vehicle EV industry and sparking questions about the future of energy and transportation before we start smash the like and subscribe buttons for more updates the event that unfolded at Tesla's state-of-the-art research facility in Palo Alto was nothing short of electrifying with key makers and CEOs scrambled to assess what this technological leap would mean for their strategies and investments the water engines unveiling encapsulated the best and most disruptive aspects of technological advancement it was visionary unprecedented and fraught with unknowns while the electric vehicle industry has been defined by rapid change and fierce competition the introduction of this new innovation threatened to completely upend the established order musk's revelation wasn't just about launching a new type of engine it was a statement about the relentless pursuit of Prague anticipated with governments and corporations quickly initiating strategic discussions to explore the long-term consequences financial markets reacted predictably with a mixture of of elation and anxiety investors with significant exposure to traditional energy stocks or lithium mining operations scrambled to reassess their portfolios the initial surge in Tesla's stock price reflected widespread enthusiasm researchers and engineers began analyzing the snippets of information musk had shared trying to piece together the possible mechanisms behind the engine's operation some speculated that it might involve a form of low energy nuclear reactions lenr or advanced electrolysis techniques that had previously been considered impractical for commercial use the challenge of balancing energy output efficiency and cost would need to be addressed for the technology to move from a promising product the debates were fierce with some scientists cautiously optimistic and others warning that achieving such a breakthrough would require overcoming significant technical barriers even as experts it's debated the feasibility ok teman-teman intinya ini seperti men apa dia ya mais kalau bahsa jawa ya tunglimpek e mencari selah apa terlena jadi eh dibuat terlena ah nggak mungkin itu konyol menciptakan apa Kendaraan kok pakai energi air Itu konyol Nah dia ngomong konyol Tapi dia bekerja Berinovasi tahu-tahu Dua hari yang lalu dia Menginformasikan hal ini Oke teman-teman Ini masih jadi Teka-teki Ini kubah dari Pak Aryanto Misal ini Seberapa valid dan Seberapa bisa dikembangkan sebenarnya Dan seberapa bisa dipakai Di Indonesia dan bisa Dijadikan Apa Teknologi yang Bisa bersaing Karena ini duluan ya dibanding Dibanding Elon Musk Ini menemukannya ini Oke kita dukung terus Karya anak bangsa Semoga Indonesia tetap Bisa bersaing dan berjaya Di kancah internasional Ikut terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh